Intro Akun media sosial twitter Polda Jambi diduga memberikan tanda suka atau like terhadap unggahan konten pornografi Like dari akun twitter Polda Jambi tersebut membuat heboh karena menyukai konten-konten asusila Hal tersebut membuat heboh antara satu akun at txtdr berseragam Mengunggah cuitan gambar yang menunjukkan bahwa akun resmi Polda Jambi memberi tanda suka pada konten pornografi tersebut Kasubli Cybercrime di Traskrimsus Polda Jambi, AKBP Wahyu beram memastikan bahwa dugaan awal postiga tersebut adalah hasil editing Hal tersebut diketahui setelah melakukan uji forensik ILA atau error level analisis Dimana dari hasil pembedahan forensik itu tampak jelas kompresi gambar atau manipulasi seperti batas-batas gambar yang error Selain itu saat ini penyedih juga telah berkoordinasi dengan pihak twitter Untuk memastikan histori log atau aktivitas terakhir akun tersebut Untuk memastikan benar atau tidak aja akun tersebut memberi tanda suka pada postingan gambar asusila itu Gak ada apa, gak ada, gak ada ini nih, gak ada, gak ada apa, berbeda dengan yang sana gitu loh Jadi seperti ini ada satu, ini ditempel-tempel, jadi biar soalannya Polda Jambi gitu loh Yang arti kan kalau yang foto was Pertama kuat dugaan bahwa itu hasil editing Editing diketahui dengan tepi atau perbatasan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain itu Itu jelas ada perbedaan, jadi fokusnya di perbatasan gambar kita melihat Dan kemudian mungkin juga tentang otak logo Segalanya macam itu ada yang tanjur cendung ke kiri, tidak rapi Sehingga ada upaya perbaikan dari pihak yang melakukan editing Sehingga agar secara kasat mata terlihat dengan baik Dan itu terlihat jejaknya dengan jelas bahwa Itu upaya itu dilakukan dan sehingga bisa dikatakan 90% ini editing Dan menempelkan gambar lagi ke dalam skin capture akun Polda Jambi Sementara itu Beram menjelaskan bahwa pihaknya hanya mengklarifikasi Dari hasil penyelidikan saja Jika memang terbukti hasil editing Pihaknya tidak terlalu memperpanjang kasus tersebut Seperti memanggil pelaku dan lebih mengedepankan mediasi Terima kasih telah menonton!